Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semoga baik ya dalam video kali ini saya akan membuat kotak bekal sederhana apa saja yang saya buat dan bagaimana cara membuatnya langsung tonton videonya sampai selesai ya pertama-tama saya menyiapkan semua bahan yang saya butuhkan saya menggunakan wortel paprika bawang bombay bawang putih sosis dan telur untuk wortelnya saya serut memanjang sedangkan bawang bombay saya membutuhkan satu buah bawang bombay kecil kemudian saya potong kasar biasa dan sedikit bawang bombay lagi kemudian saya iris panjang saya menggunakan paprika hijau dan paprika merah kemudian saya iris seperti ini ya untuk banyaknya paprika bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian saja saya menggunakan tiga buah sosis ukuran besar dan saya memotongnya kecil-kecil seperti ini untuk telur saya kasih bumbu sedikit garam lada dan saus tiram saya menggunakan dua butir bawang putih untuk memasak sosis tumis bawang putih sampai harum Hai setelah aroma bawang putih mulai tercium selanjutnya masukkan potongan sosis Hai masak sosis sampai berubah warna menjadi lebih coklat selanjutnya masukkan irisan dan paprika dan bawang bombay aduk kembali sampai tercampur rata untuk bumbunya disini saya menggunakan tiga sendok makan saus black pepper satu sendok makan kecap manis dan lada bubuk saya tidak menggunakan tambahan garam karena dari rasa saus black peppernya sudah asin dan sosisnya juga sudah memiliki cita rasa tersendiri ya lanjutkan proses memasak sampai sekiranya matang untuk membuat telur ora karik saya menggunakan sekitar satu sendok teh margarin untuk cara membuatnya mudah sekali setelah margarin meleleh masukkan kocokan telur dan ora karik telur sampai matang selanjutnya saya menumis wortel dengan sekitar satu sendok teh margarin dan saya membumbunya dengan sedikit garam sedikit lada putih dan sedikit saus tiram untuk bawang bombay dan serutan wortel tadi saya masukkan secara bersamaan ya tumis wortel sebentar saja sampai sekiranya wortel tersebut layu selanjutnya siapkan nasi dan tempat bekal lalu susun nasi beserta lauknya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing oh ya teman-teman bantu dukung channel saya dengan cara subscribe share dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya supaya tidak tertinggal update video terbaru dari saya selamat menikmati nah kotak bekalnya sudah siap kotak bekal ini bisa untuk anak-anak ya karena rasanya tidak pedas sampai disini dulu ya video saya kali ini selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati